Apa nasihat Antum Ustadz kepada sebagian dari kita yang banyak mengambil manfaat ilmu-ilmu keislaman melalui sosial media, sementara mereka sendiri belum memiliki ilmu yang cukup untuk bisa menyaring? Tadkala seorang tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menyaring, maka dia harus menyaring sumbernya. Dia harus benar-benar ketat dalam menyaring sumber ilmunya. Misalnya kira-kira orang ini yang kita dengar pantas tidak diambil ilmunya. Kalau dia tahu pantas maka silakan dia dengar, kita manfaatkan media sosial untuk mendengar cerama-cerama di Youtube dan media sosial yang lainnya. Tapi kalau kita ragu kita tidak tahu tentang keilmuannya, hanya terpukau dengan retorikanya atau terpukau dengan cara penyampaiannya, maka ini kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat fatal. Karena itu agama. Dan ilmu itu agama. Dan harus seorang hati-hati. Inna hadha ilma din, inna hadha ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sebuahnya ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kita saja kalau berobat pilih-pilih dokter, kita kalau saja belajar bahasa Inggris pilih-pilih guru, apalagi belajar ilmu agama. Kita bergaul dengan orang dengan cara yang baik. Kita bergaul dengan siapa saja, tetapi untuk mengambil ilmu kita harus selektif. Karena ilmu tersebut akan bercokol dalam diri kita dan menjadi sumber keimanan kita. Nah kalau ternyata salah, salah beriman, salah berkeyakinan, salah memahami hukum, ini berbahaya. Maka tidak mengapa mengambil ilmu dari media sosial, dari Youtube, dan yang lainnya. Tapi harus selektif benar-benar dalam memilih sumber narasumbernya. Karena sekarang semua orang habis berbicara. Orang bukan tidak berilmu, kemudian diviralkan, ditenarkan. Sangat mudah sekarang. Bahlul jadi da'i, bisa ya. Oleh karena seorang hati-hati, dia harus selektif dalam narasumber. Kalau dia sudah selektif, silahkan dia menuntut ilmu dan tidak ada yang maksum. Siapapun usahnya, tidak ada yang maksum.